Anggota MPR RI, I.M.D. Urib kembali turun memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada 11 STT dan Karang Tarunasi Desa Payangan dan Geluntung yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Payangan, Kecamatan Marga, Tabanan kemarin. Selaku wakil rakyat di DPR RI, M.D. Urib selalu memperakarsai pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, khususnya di Kabupaten Tabanan dengan mengajak dua narasumber, Iwayan Dika Sumantre dan Wayan Gunadi. Selaku petugas partai, Putu Eka Nur Cahyadi mengaku selalu mendampingi M.D. Urib untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yang wajib dilaksanakan oleh petugas partai khususnya sebagai anggota DPR di masing-masing wilayahnya. Pada kesempatan itu, anggota STT Eka Winangun Banyar Payangan Gresa, IGD Bayu Purnamayoga juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran M.D. Urib yang memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan. Apalagi M.D. Urib selama ini sangat perhatian untuk memajukan generasi muda di desanya. Wakil Ketua STT Tunas Muda, Nima D. Desi Dewi Kayanti menambahkan, kedatangan M.D. Urib telah membantu generasi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Urib atas memberikan sosialisasi empat pilar. Saya dari STT Eka Winangun menyampaikan terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga forum STT Tunas Muda akan lebih maju ke depan. Sementara itu, anggota STT Mekarsari Banyar Kiki Geluntung, Nilo Ayu Widiawati Setiari, juga mengatakan M.D. Urib sangat konsen memperhatikan para pemuda agar semakin maju dan mempunyai kreativitas di masyarakat. Ketua STT Eka Winangun, Kadek Eka Wijaya menegaskan, sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar M.D. Urib sangat baik menunjang pemahaman semua STT sehingga dapat kompak setelah mendapatkan pemahaman empat pilar kebangsaan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Urib. Semoga dengan sosialisasi Pak Urib ini pemuda di daerah Payangan dan Buntung semakin maju dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Sosialisasi ini cukup bagus untuk menunjang skor turun ini untuk ke depannya. Semoga seluruh STT di Payangan semakin kompak. Saat itu, M.D. Urib mengakui sosialisasi ini sasaran utamanya elemen generasi muda di tingkat basis Banyar disebut STT dan tingkat desa seperti Karang Taruna. Sangat penting diberikan pemahaman empat pilar kebangsaan sebagai produk ketetapan MPR. Mengingat dulunya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tapi sekarang sudah berubah menjadi lembaga tinggi negara sehingga kedudukannya tetap sama dengan Presiden ataupun DPR. Oleh karena itulah, anggota MPR sekarang mempunyai tugas pertama untuk melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Mengakhiri agenda sosialisasi empat pilar kebangsaan, M.D. Urib juga menyerahkan bantuan dana talikasih yang disebut dana waspada yang diterima seluruh perwakilan STT sedesa Payangan dan Geluntung. Tim Liputan Bali TV Terima kasih telah menonton!